Apakah dengan kita menggunakan hashtag FVIP bisa membuat konten kita masuk FVIP di TikTok? Nah, terkait itu akan kita bahas setelah yang satu ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Syawandrias dari socialmediamarketer.id, tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Nah, jadi seperti yang kita tahu, semua media sosial itu ada yang namanya fitur hashtag ya. Jadi, tagar gitu ya teman-teman ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman di sini main media sosial, tentu teman-teman nggak asing dengan fitur yang satu ini. Nah, kalau misalkan kita ingin masuk TikTok, biasanya orang-orang yang buat konten di TikTok itu menggunakan hashtag FVIP gitu kan. Dan banyak yang masih pikir bahwa hashtag FVIP itu bisa pengaruh loh untuk kita, agar konten kita itu lebih mudah masuk FVIP. Nah, sebenarnya apakah benar sih tentang hal tersebut ya? Langsung aja masuk ke layar infon saya teman-teman, agar ya kita bisa belajar ya. Jadi, sebelum kita masuk ke pembahasan teman-teman, teman-teman harus tahu dulu bahwa hashtag itu bukan untuk membantu konten kita masuk FVIP. Tapi fitur hashtag itu untuk mengkategorikan konten. Contoh, kalau kamu mencari hashtag mobil yang munculkan konten-konten mobil kan. Jadi, itu memang fitur yang ada di sosial media yang memudahkan kita untuk mencari konten tersebut. Jadi, hashtag FVIP itu sebenarnya nggak berpengaruh. Karena ya, hashtag itu bukan tujuannya untuk membuat atau mendorong konten kita agar masuk FVIP. Sebagai contoh, kalau kamu lihat ini kontennya SMM, jadi kalau kamu lihat lumayan gitu ya. Yang ini 1,4 juta view jangkauannya, yang ini 1,1. Dan kalau teman-teman lihat, di sini, kontennya sama sekali nggak ada menggunakan hashtag FVIP kan. Begitu pula dengan konten ini. Sama sekali nggak ada menggunakan hashtag FVIP. Dan konten-konten kita yang lain pun sama sekali nggak ada menggunakan hashtag FVIP. Jadi, sebenarnya menggunakan hashtag FVIP itu sebenarnya ya mitos sih teman-teman. Jadi, kalau misalkan kamu di sini buat konten dan kamu ingin agar konten kamu FVIP, oke, sebenarnya ya kamu nggak perlu menggunakan hashtag FVIP. Tapi, hashtag itu memang berfungsi untuk beberapa kampanye tertentu. Sebagai contoh, kalau teman-teman tahu TikTok itu kan ada kampanye-kampanye ya. Jadi, kayak kampanye apa? Jualan di TikTok mungkin atau kampanye apa. Nah, biasanya kampanye-kampanye itu harus menggunakan hashtag. Jadi, contohnya ya, kita bisa lihat di bagian sini. Teman-teman klik aja yang bagian friend ini. Oke, terus teman-teman klik yang find friend. Nah, di bagian sini. Ini kan ada hashtag viral di TikTok. Terus ada hashtag apa lagi ini? Apa lagi? Biasanya itu ada, oh kampanye-kampanye cuma ini ya. Hashtag viral di TikTok. Jadi, kalau misalkan kamu ingin mengikuti kampanye ini, kamu tinggal klik aja. Nah, di sini. Kamu bisa lihat nih kampanye apa yang lagi tren. Misalkan, oh ini kampanye telepati. Kalau misalkan, atau ini kampanye serunya lagi Inggris. Jadi, kalau misalkan kamu ingin mengikuti kampanye ini, ya kamu wajib menggunakan hashtag ini. Tapi, kalau misalkan kamu masih berpikir bahwa penggunaan hashtag itu mempengaruhi konten kita masuk FVP, sebetulnya enggak. Jadi, hashtag itu untuk mengelompokkan konten kita, bukan membantu konten kita agar masuk FVP. Cuma di satu sisi, kalau misalkan kamu ingin mengikuti konten-konten yang viral di TikTok, dan membuat konten kamu itu berpotensi viral, ya kamu wajib menggunakan hashtag kampanye ini. Jadi, kalau misalkan kamu ingin mengikuti kampanye ini, katakanlah kampanye apa ya? Ini ada banyak ya. Di sini ada musik viral, terus ada playlist, trending effect, efek viral lainnya. Jadi, kalau misalkan katakanlah kita ingin hashtag, ya coba kamu lihat, misalkan, oh, aku ingin buat konten yang mengikuti kampanye TikTok, hashtag telepati. Coba kamu klik, join now. Nah, di sini kamu lihat, ini kan, tunjukin seberapa serasi kalian dengan pasangan kalian. Jadi, kamu membuat konten-konten yang berhubungan tenang itu. Nah, di sini kamu bisa menggunakan hashtag telepati. Jadi, hashtag itu berfungsi, kalau misalkan kamu ingin membuat konten viral, ya kamu mengikuti kampanye yang tertentu. Tapi, kalau misalkan kamu ingin menggunakan hashtag FVP, itu enggak berpengaruh. Sebagai contoh, kalau misalkan kita lihat satu konten, ya. Apa ini, misalkan? Nah, jadi kalau kamu ingin membuat konten-konten yang seperti ini, ya kamu bisa mengikuti atau menggunakan hashtag ini. Jadi, sebenarnya sesimpel itu, ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman di sini masih berpikir untuk membuat konten di TikTok, dan teman-teman berpikir bahwa hashtag FVP bakalan berpengaruh atau enggak, sebenarnya enggak berpengaruh, teman-teman. Ya, hashtag itu untuk mengelompokkan konten. Cuma sedikit tips dari saya, teman-teman, kalau kembali lagi ke layar handphone saya, teman-teman, kamu bisa menggunakan hashtag brand kamu. Sebagai contoh, di sini kita menggunakan hashtag social media marketer ID. Kalau kamu lihat, ya, di bagian sini, ya. Hashtag social media marketer ID. Jadi, ini hashtag brand, teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan orang nanti mencari konten kamu. Jadi, kamu bisa membuat hashtag brand seperti itu. Contoh, ya. Kalau kita search di sini, hashtag social media marketer ID. Nah, di sini, yang muncul akan konten-konten kita. Nah, ini ada 5,9 M view untuk hashtag kita. Jadi, kamu wajib menggunakan atau membuat hashtag brand seperti ini. Itu boleh. Jadi, untuk hashtag itu sebenarnya, nggak perlu yang hashtag FBP. Cuma, kamu membuat konten yang hashtag, menggunakan hashtag yang relate dengan jualan kamu. Misalkan, kalau di kita. Nih, kita kan bahas social media marketing. Yaudah, kita bisa menggunakan hashtag social media marketing. Lalu, menggunakan hashtag brand, social media marketer ID. Terus, karena ini bahas tentang Instagram, ya, kita bisa menggunakan tips Instagram, Instagram marketing, ataupun jualan online dan bisnis online yang sekiranya masih relevan dan relate dengan konten kita. Sebenarnya, sesimpel itu, teman-teman. Menggunakan hashtag. Jadi, hashtag itu bukan membantu konten kita agar masuk FBP, tapi untuk mengkategorikan konten kita. Beda cerita kalau misalkan kamu menggunakan hashtag untuk kampanye tertentu agar konten kamu bisa berpotensi viral. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di konten kali ini. Semoga membantu. Dan jika kamu suka dengan konten-konten ini, pastikan kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana caranya melakukan pemasaran di media sosial. Oh iya, satu lagi ini buat kamu, karena kita sebenarnya jarang infoin. Jadi, kita itu ada kelas kursus online, teman-teman, gratis yang nanti kamu bisa cek di link yang ada di deskripsi. Jadi, sekarang itu udah ada kelas content creator, kelas TikTok marketing, kelas WA marketing, kelas optimasi Instagram, dan ada kelas storytelling. Untuk akses kelas-kelas tersebut, kamu bisa cek link yang ada di deskripsi. Dan itu aja, teman-teman, dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.